Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Miss Nenung Grande dalam pembelajaran matematika Math is fun Oke teman-teman hari ini kita belajar tentang akar pangkat 2 Atau bisa disebut dengan akar kuadrat Oke sebelumnya kita baca basmalah dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman kita siapkan buku paketnya yaitu halaman 46 Terus buku tulisnya dan pulpennya ya Oke sudah siap Miss akan ulang ya Yaitu akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2 Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat Misalkan ya perhatikan baik-baik P kali P sama dengan R Maka akar R sama dengan P Itu rumusnya ya Jadi akar R dibaca dengan akar kuadrat Atau akar pangkat 2 dari R Sudah tahu rumusnya? Oke teman-teman masih ingat akar kuadrat dari 4 Berapa? Ya betul 2 Kalau 25 akar kuadratnya berapa? Ya 5 Terus akar kuadratnya 49 berapa? Ya 7 Kalau Miss tulis lagi Kalau akar kuadratnya 100 berapa? Ya 10 Nah hari ini Nah hari ini Teman-teman akan belajar dengan Miss Binu Kita akan mencari akar kuadrat yang lebih dari 100 Perhatikan baik-baik ya Oke Miss akan hapus ya Jadi ingat rumusnya P kali P sama dengan R Berarti akar R sama dengan P Oke sudah Miss hapus dulu ya Kita lanjut dengan mencari akar kuadrat yang lebih dari 100 Yang pertama kita akan mencari akar kuadrat 324 Oke Cara yang pertama adalah Langkahnya pertama Pisahkan setiap 2 angka dari belakang Jadi kita mulai dari angka yang 4 ya Dari belakangnya Jadi kita pisahkan 2 angka 4, 2 Berarti kita kasih titik di angka yang di belakang 3 Lalu langkah kedua Tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri Yaitu angka 3 Berapa? Ya betul Yaitu 1 kali 1 Sama dengan 1 Nah tulis dulu hasilnya di atas Ya biar kita tidak lupa Lanjut kita kurangkan 3 kurang 1 2 Turunkan 2 nya lagi Terus turunkan lagi 4 Oke sudah Lanjut Langkah yang ketiga Jumlahkan Bilangan hasil yang pertama nih Hasil yang pertama yang 1 kali 1 Kita jumlahkan ya Jadi berapa? 1 Tambah 1 jadi berapa? 2 Simpan 2 Ya lanjut Simpan 2 terus Nah kita akan Ya sudah simpan 2 Terus cari bilangan yang sama sehingga hasilnya 2 titik-titik kali titik-titik sama dengan 224 Ingat kita cari dengan angka yang sama ya Berapa? Ya betul hasilnya adalah 8 Jadi 28 kali 8 sama dengan berapa? 224 Ingat kita taruh kembali Tulis 8 Sebagai bilangan hasil yang kedua Jangan lupa Ya baru kita kurang Habis deh 228 dikurang 224 224 dikurang 224 berarti hasilnya Ano Selesai deh Berarti Akar 324 adalah 18 Nah coba kita buktikan ya Oke siap Kita akan buktikan Apakah betul? Nah tadi kita masukkan rumusnya dulu ya Oke kita masukkan rumusnya dulu Tadi ada apa? Berapa? A Akar 324 sama dengan 18 Ya kan Berarti Berapa? 18 kali 18 Apakah betul menjadi 324 ya 8 kali 8 berapa? 64 Tulis 4 nya Simpan 6 nya Nah 1 kali 8 8 tambah 6 14 Pinter 1 kali 8 8 1 kali 1 1 kita jumlahkan Oke deh Ah turunkan 4 4 tambah 8 12 Lebih 1 1 tambah 1 Tambah 1 3 Ah ternyata betul deh Akar 324 adalah 18 Dan kita sudah buktikan dengan 18 kali 18 Hasilnya adalah 324 Mudah bukan? Oke kita lanjut lagi ya Yuk sabar ya teman-teman ya Karena Kalau matematika itu harus kita hitung dulu Supaya hasilnya 4 dengan yang diperintahkan Oke kita lanjut dengan contoh yang kedua yaitu Akar dari 169 Oke Ingat Cara yang pertama Langkah yang pertama adalah Pisahkan setiap 2 angka dari belakang Jadi 9 sama 6 Berarti kita kasih titik Di 1 Lanjut Kita akan mencari Hilangan kuadrat yang hasilnya Paling mendekati angka yang paling kiri Atau yang sama Berapa? Ih gampang sekali Miss Yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 Ingat hasilnya kita masukkan di atas juga Jangan sampai lupa ya Lalu kita kurangkan 1 kurang 1 0 Tinggal 69 Lanjut dengan langkah yang ke 3 Yaitu jumlahkan bilangan hasil yang pertama Tadi kan 1 kali 1 Berarti ditambah 1 Tambah 1 yaitu 2 Titik-titik Kali titik-titik Sama dengan Kita cari angka yang mendekati Atau angka yang Hasilnya sama dengan 69 Berapa? Iya ini mah gampang Miss 3 23 kali 3 69 Jangan lupa hasilnya kita tulis di atas Selesai deh Miss Mudah bukan? Coba kita buktikan ya Betulkah? Akar 60 169 Itu 13 Coba kita kali ya 13 kali 13 Karena akar kuadrat itu Harus bilangannya sama Kalau menjadi kuadrat 3 kali 3 9 3 kali 1 3 3 kali 1 1 kali 3 3 1 kali 1 1 Oke Tambahkan 3 kali 3 3 tambah 3 6 Turunkan 1 169 Betul deh Mudah kan ya? Insya Allah mudah Oke teman-teman Insya Allah Kalian sudah bisa mencari akar kuadrat yang lebih dari 100 Nah sebagai latihannya Kalian buka ya Halaman 4 ke 7 Yaitu latihan 7 Lanjut Kerjakan nomor 2 Yang C D E Dan L Di buku tulis ya Menggunakan cara Lanjut di foto Nanti Miss akan kirimkan link Google Form Dokumentasi soal-soal math Sudah jelas? Iya Math is fun Ya terima kasih teman-teman Atas perhatiannya menyaksikan video pembelajaran dari Miss Denung Insya Allah kita akan bertemu di video pembelajaran matematika selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.